selamat menikmati Selanjutnya, kali ini kita akan membahas soal ujian nasional kimia tahun 2013 Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal tentang stoichiometri, khususnya mengenai senyawa hidrat Soal tentang stoichiometri sering keluar pada ujian nasional Soalnya adalah sebagai berikut Sebanyak 2,62 gram hidrat dari kalsium sulfat dibanaskan sampai semua air kristalnya menguap Sesuai persamaan reaksi CaSO4XH2O dibanaskan sehingga menghasilkan CaSO4 plus XH2O Jika masa padatan kalsium sulfat yang terbentuk adalah 1,36 gram Maka rumus senyawa hidrat tersebut jika diketahui ArCA sama dengan 40, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16 adalah A. CaSO4-3H2O B. CaSO4-4H2O C. CaSO4-5H2O D. CaSO4-6H2O E. CaSO4-7H2O Untuk dapat mengerjakan soal tersebut Teman-teman harus mengingat konsep senyawa hidrat Apakah teman-teman tahu apa yang disebut dengan senyawa hidrat? Hidrat adalah set padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya Jika hidrat dipanaskan, air kristalnya akan menguap Jika hidrat dilarutkan, air kristalnya akan lepas Rumus hidrat ditentukan dengan perbandingan jumlah mol Sebagai contoh, rumus hidrat CaSO4-YH2O ditentukan sebagai berikut Rumus hidrat sama dengan Rumus hidrat sama dengan Mol CaSO4-1H2O Sama dengan M per MR CaSO4-1H2O Banding M per MR H2O Sama dengan X banding Y Perbandingan X dengan Y adalah perbandingan bulat yang paling kecil Sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut Perhatikan persamaan reaksi pemanasan senyawa hidrat berikut ini CaSO4-XH2O Dibanaskan menghasilkan CaSO4-XH2O Masa H2O sama dengan Masa CaSO4-XH2O dikurangi Masa CaSO4 Sama dengan 2,62 dikurangi 1,36 Sama dengan 1,27 gram Mol CaSO4 Banding Mol H2O Sama dengan Masa CaSO4 per MR CaSO4 Banding Masa H2O Per MR H2O Sama dengan 1,36 Per 136 Banding 1,27 Per 18 Sama dengan 0,01 Banding 0,07 Sama dengan 1 Banding 7 Jumlah molekul air atau H2O Sama dengan 7 Jadi Rumus hidrat tersebut adalah CaSO4-7H2O Sehingga Jawaban yang benar adalah E Terima kasih telah menonton!